Sama-sama pelatih berkelas, namun saling kuat pendapatnya masing-masing, bukan untuk cari pembenaran, tapi apa yang tepat sesuai kondisi yang ada. Thomas Doe, selain menolak kesembilan pemain persija TC Timnas U20, dia juga berpendapat, bahwa, Sintaya Yong gak faham keadaan pemain muda, karena pemain muda butuh kompetisi, inilah pentingnya PSSI dalam koordinasi. Kesembilan pemain persija yang dipanggil TC Timnas U20 lah, yang membuat Thomas Doe berpendapat seperti itu, di lain pihak, pelatih Timnas untuk U20, Sintaya Yong pun, akhirnya menanggapi pendapat pelatih persija Jakarta tersebut, kalau saya tidak tahu tentang sepak bola, bagaimana saya menjadi pelatih di Piala Dunia, dan menjadi pelatih Timnas Indonesia, tandasnya, kalau pelatih persija berpendapat seperti itu, itu seperti mencari keuntungan sendiri, itu benar yang dikatakan pelatih persija, memang level liga sangatlah tinggi, namun, ya tidak seperti itu untuk saat ini, karena ada kekurangan juga, dan juga permintaan presiden serta mempora, dan masyarakat Indonesia pun memberi dukungan penuh, karena di bulan Mei besok Piala Dunia U20 sudah mulai digelar. Kurangnya koordinasi serta komunikasi antara pelatih Timnas serta pelatih-pelatih di klub-klub liga salah satunya, yang membuat hal seperti ini terjadi, padahal tujuan utamanya untuk pretasi yang maksimal bukan mencari pembenaran masing-masing, selain hal itu, di antara kesembilan pemain yang mendapat panggilan untuk TC Timnas, dapat lebih diketatkan lagi menciut menjadi beberapa pemain yang benar-benar sangat dibutuhkan di Timnas, sehingga bagi klub-klub di liga, juga gak terjadi ketimpangan yang berarti, organisasi kepengurusan sepak bola negara ini, harus sigap dan cepat untuk menyikapi hal-hal seperti ini, jika dibiarkan berlarut akan berefek kurang maksimalnya sinergi antara klub-klub di liga dan beban bagi beberapa pemain, karena bisa berefek kurang fokus bagi para pemain di Timnas. Kita berharap semoga hal ini segera mendapatkan solusi secepatnya, Majulah Liga Indonesia, Jayalah Timnas Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!